Intro Halo sobat berkawan, balik lagi di Tektok Berka Podcast Bersama aku Amelia, hari ini aku ditemani bersama 2 temen aku Mala dari Import Berka Siti dari AM Berka Pasti sobat berkawan seneng nih kalo bahas soal traveling ya kan Hari ini aku mau nanya-nanya sama Bu Siti sama Mbak Mala pengalaman travelingnya Nah Mbak Mala, Bu Siti kan denger-denger nih kalian nakat travel banget kan Nah pengen tau dong biar sobat berkawan tuh dapet info lebih jelas lagi gitu Kalo untuk Bu Siti sama Mbak Mala nih biasanya kan ada destinasi yang favorit gitu kan Nah pada musim liburan kemana aja sih boleh diceritain dong Karena aku udah berkeluarga nih aku biasanya sesi liburan tuh aku bagi dua biasanya Sama keluarga sama temen-temen Biasanya kalo misalkan yang sama keluarga itu Biasanya aku lebih ke yang family friendly Kayak hotel atau villa yang sudah ada mini zoo atau playground buat anak-anaknya gitu Tapi kalo misalkan sama temen-temen tuh biasanya yang lebih ke adrenalin gitu deh gitu Kayak ke pantai atau rifting atau ke hiking gitu-gitu sih Nah kalo untuk dari Mbak Mala nih kira-kira kemana aja Kalo dari saya lebih ke destinasi yang alam kalo bersama temen-temen Tapi kalo untuk bersama pasangan saya lebih milih untuk tempat yang nyaman Seperti staycation, di hotel, atau di villa, atau kita shopping bareng gitu Jadi tuh ada dua tipe ya bersama keluarga, bersama temen-temen Nah kalo ibu biasanya tuh lebih serang sama temen-temen atau sama keluarga? Ya tentunya sih dua-duanya seneng ya gitu Karena kan di lain sisi kalo misalkan sama keluarga kan ya repotnya anak-anak Tapi kalo misalkan sama temen-temen tuh lebih free aja gitu Jadi kemana-mana sendiri Terus apapun juga kita ngelakuin apapun sendiri Kalo misalkan sama anak-anak tuh aku lebih ke mengayomi mereka Mau naik apapun juga lebih mikir-mikir dua kali gitu sih Kalo saya lebih suka sama temen-temen ya tentunya Selain di luar, I'm single, I'm very happy Iya kan Tapi kan ada suami kan Tapi ada waktunya Saya bersama pasangan, saya bersama keluarga Yang penting tetap on budget Oke on budget Gitu sayang Yang penting dompetnya tebel Ya itu sih, nomor satu Karena kalo sama keluarga berarti harus beberapa kepala yang dibiayain Oh iya, oke 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 Nah sekarang aku mau lanjutannya nih Biasanya nih kalian kalo buat prepare Prepare untuk kayak jalan-jalan atau libulan kemana aja Berapa lama sih? Apa buat seminggu? Atau sebulan? Atau hari H? Itu juga gitu Buat dari Bu Siti dulu deh Kalo aku sih biasanya spontan sih gitu Kalo misalkan ada waktu Terus ada budget juga Yaudah langsung cus gitu Apalagi kan kalo misalkan anak-anak lagi liburan kan Gitu Tapi kalo misalkan sama temen-temen tuh biasanya Di schedule Karena kan mereka-mereka kan juga ada Kepentingan masing-masing gitu Keperluan masing-masing Itu sih Kalo dari Mbak Mala gimana? Kalo saya tergantung destinasinya kemana gitu Karena kalo buat saya liburan itu adalah Waktunya lo healing yourself gitu kan Jadi kayak segala satunya harus di prepare Termasuk juga liburan ke luar negeri Itu kan dari segi budget Dari segi flight Terus ketika lo pergi ke luar negeri Dengan 4 musim Itu juga dari segi energi Juga harus di prepare gitu Karena tidak mudah untuk Kita orang tropis Masuk ke wilayah subtropis Yang dinginnya mungkin mencapai minus Oh berarti kalo Mbak Mala Lebih keluar negeri Ibu Siti ke domestik nih Boleh dong ceritain pengalaman dulu Mbak Mala Keluar negerinya Ini pengalaman saya Sebenernya belum banyak juga sih Mbak Saya cuman ke Asia-Asia aja Negara-negara Asia Eropa belum Apalagi Amerika ya Mbak Semoga lah ya Iya semoga amin Gitu kan Jadi pengalaman saya itu Terakhir itu ke Beijing Gitu kan Disitu ya lumayan lah Saya amaze sekali dengan China ya Dari segi pembangunan Segala macem Jadi Saya lebih ke Disini sharing travelingnya Ala budget aja ya Gitu Karena disana itu Kebetulan saya waktu pergi itu Lagi musim dingin Lagi musim dingin Itu minus satu derajat Gitu kan Karena saya kebetulan pergi itu Di awal Januari Kalo gak salah Nah di Di Beijing itu Memang Saya sih Amaze-nya Karena dari segi transportasi Untuk turis itu sangat murah Gitu Jadi Walaupun kita Walaupun kita Terkendala bahasa Tetapi disitu juga ada Google Translate Yang kita gunakan selalu Karena memang Untuk negara-negara Asia Terutama Asia Timur Itu dia Mother Tongunya Itu bukan bahasa Inggris Jadi bahasa ibu mereka Itu salah satu kendala Yang Biasanya Turis itu untuk Aduh males Main ke Asia Timur Gak bisa bahasanya Itu benar gitu Tapi selama ada Google Translate Kamu bisa ketik Apa yang kamu mau Kamu tunjukin Karena dia akan transit Dalam bahasa Dia akan ngerti lah ya Benar Tapi yang satu Yang harus di prepare Kalo liburan musim dingin Itu lebih ke Fisik Karena fisiknya itu Lebih Dua kali lebih capek Di liburan musim dingin Bukan begitu Bu Nindi Kayaknya semua Kalo musim dingin ya Kayaknya harus Sedia Fisiknya tuh Harus oke Jadi Karena untuk bersalju ya Karena untuk bersalju itu Tergantung cuaca Di negara tersebut Tidak berarti Musim dingin adalah winter Tidak Tapi kalo untuk Dari segi budget Sebenernya musim dingin itu Untuk tiket pesawat Untuk akomodasi Itu lebih murah Kenapa? Karena Memang kalo untuk Orang tropis kayak kita ya Itu kan Mendambakan-mendambakan Ketemu salju Tapi buat orang Subtropis mereka Itu udah bosan Ketemu salju gitu Jadi kalo bisa Yang hangat Itu yang mereka cari Ketika winter Gitu Cuman Kalo dari sisi kita Kan Kita Suhu badan kita Sudah terbiasa dengan Keadaan tropis Jadi Kalo misalnya kita kesana Itu kita Kenapa harus Persiapan Fisik Dua kali Karena itu Windy sekali Berangin Dan bilang kita itu Very cold gitu Jadi Lo harus siap segala macam Jacket thermal Semuanya Yang berhubungan Dengan penghangatan Badan Itu harus punya Karena selain itu Kalo bisa Pake baju Berlapis-lapis Yang pertama itu Long John Long John itu Pakaian musim dingin Untuk winter Dimana itu Semuanya Penghangat Buat tubuh anda Ya pokoknya Kayak kos kaki lah ya Yang bisa menghangatkan Badan Bukan kos kaki doang Kos kaki khusus Kos kaki winter Wah seru banget ya Mbak Mala Berarti liburan ke luar negerinya Nah coba dong Bu Siti Yang ke domestiknya nih Pengalamannya apa aja sih Ceritain dong Kau sobat berkawan Ya kalo pengalaman sih Ya lumayan banyak ya Karena domestik tuh Ya beruntung banget sih Aku jadi AM di BRK Karena aku bisa Ke seluruh Indonesia Gitu loh Dari Sabang Sampai Merauke Sudah pernah gitu loh Sampai lagi hamil juga ya Iya Sampai lagi hamil Bener-bener Naik pesawat Dan ya Hoki sih aku Jadi AM di BRK Gitu Jadi Aku ceritain Pengalaman terakhir aja ya Aku traveling Gitu loh Aku staycation Jadi tuh ceritanya Aku pengen nyobain Si kereta cepat kemarin Gitu Terus aku ajak Keluarga Gitu kan Anak-anak Nyokap Suami Gitu kan Nah kirain aku tuh Ya bener-bener Istilahnya Dusuk-dusukan Gitu kan Karena lagi Viral lah Gitu Lagi ngetrend nih Nah ternyata tuh Enggak aman banget Dan oke sih Untuk kereta cepat Di Indonesia ini Gitu Buat sobat BRKawan Yang pengen coba Gak usah Istilahnya Gak usah takut-takut lagi deh Gitu Jadi aku itu Sudah prepare Kalau yang ini prepare Karena kan aku pesen tiket ya Gitu Jadi aku prepare Dari sebulan yang lalu Dapet sentiket Di KCIC Terus aku juga Booking Sattel Sebenernya Aku tuh kemarin Ada beberapa Destination Yang aku mau Kunjungi Gitu kan Cuma karena Waktu Dan cuaca Yang tidak memungkinkan Hujan ya bu Iya betul Hujan lebat banget Bandung Jadi aku cuma Stay di Dusun Bambu Dan aku bener-bener Itu satu hari loh Pepe Jakarta-Bandung Gitu loh Kuartok strong ya Ya gitu deh Nah ibu kan Nek kereta KCIC nih Kereta awus kan Ibu tuh gilis atau bayar sih Kasih tau dong Kalau kereta KCICnya itu Bayar lah Mbak gitu Cuma Untuk sattelnya Ke Dusun Bambunya itu gratis Nah sobat berkawan Boleh coba nih Gitu Lumayan loh Seru gak sih bu kesana Nek kereta awus Ya Kalau keretanya sih So far Aku kan belum pernah Yang ke China Jadi aku belum pernah Ngerasain yang China Cuma yang Indonesia sih So far So good lah Udah oke lah Pelayanannya gitu Apalagi Aku bawa Orang tua yang udah lansia Dan mereka bener-bener Bener-bener Safety banget Memperlakukannya Gitu Ada kursi roda Dan lain-lain Itu udah sedihakan Kalau dari Mbak Malan nih Udah pernah belum Menaik kereta awus Yang lagi booming-booming ini Of course Sama ayam Sebenernya gini Aku naik kereta awus Aku mau membandingkan Pada saat aku di China Karena itu kan produk China ya Lebih enak mana Kereta cepat di China Sama di sini Tapi saya lupa Nama kereta cepat di China Saya lupa Tapi yang jelas sama Tapi kalau dari kemarin Saya pengalamannya Itu mungkin lebih Wush di sini Karena baru ya Jadi masih lebih nyaman Karena kalau di sana Waktu saya naik itu Dari Beijing ke Harbin Yang berapa ribu kilometer Itu cuma ditempu Tiga jam Yang harusnya 12 jam Gitu Kalau gak salah Tapi untuk speed trainnya Itu lebih cepat di China Kalau di sini kemarin Kalau gak salah Tiga ratus lima puluhan Kilometer per jam Kalau di China itu Sampai tujuh ratus Maksimalnya Jadi Dan speednya itu ya Lebih Cepat di China sih Tapi buat naik kereta cepat kayak gitu Itu kita gak dapet view-nya ya Buat foto atau video Kayak swiss gitu doang Oh gak bisa Kalau anak senja sayang Gak bisa Itu buat businessman Kalau menurut saya Kereta cepat itu Efektif ketika Lu punya bisnis di Bandung Jadi lu harus kayak Ngejar meeting Atau apa Itu sangat efektif banget gitu Karena bener-bener 30 menit ya Tapi Kalau dari sisi saya Dari segi Securitiesnya Penumpang kayak CIC Itu lebih longgar Di sini Kenapa saya bilang Securitiesnya Tidak Tidak terlalu ketat di Indonesia Karena Modalnya adalah Scan barcode Berarti Ketika Seseorang Tidak memiliki Tidak bisa pergi Atau dia bisa ikut Dia bisa menggunakan Barcode itu Untuk dikasih ke orang lain Sedangkan Sebenarnya dari sisi Kereta jarak jauh Yang dikelola Kereta api Indonesia Itu dari segi Securitiesnya lebih baik Karena harus sesuai dengan KTP Ya betul banget Ketika di check in Counter check in Begitu bula Pesawat Karena memang Standar dari Kementerian perhubungannya Memang seharusnya seperti itu Nah saya tidak tahu nih Dari segi KCIC Apakah berdiri sendiri Atau Di under kementerian perhubungan Tapi kalau untuk Dari segi securitiesnya Penumpangnya itu Masih kurang Menurut saya Oke Ibu Siti Sambang memala Kan di eranya Lagi booming-boomingnya Ini kayak TikTok Pasti kan ada doang Kayak yang share Tempat yang bagus Terus makan-makanan Kuliner-kuliner Pernah gak sih Kalian tuh kayak pengen Ah gue pengen datangin nih Ketempat ini nih Yuk cus Gitu-gitu Dari mbak mana dulu Oh iya Itu pasti Gitu Kayak mungkin di Lima tahun Six tahun kebelakang Itu yang namanya Di Singapura Di Orchard Root itu Sangat terkenal Yang namanya es krim Es krim uncle Oke Jadi es potong itu Itu destinasi wajib Tapi memang Kalau kita destinasi Keluar negeri Itu kan karena kita Dari negara muslim ya Itu yang namanya makanan Juga Rada-rada sulit Untuk negara non muslim Gitu kan Itu tantangannya aja Itu Nah tipsnya saya Saya bawa rendang Dari Indonesia Wajib ya Whatever it is ya Kita tetap Lidah Indonesia ya Di Malaysia pun Yang namanya Rendang Yang namanya Makanan Indonesia Yang menurut saya Rasanya gak se-authentik Di Jakarta Gitu Ya kayak nasi uduk lah ya Iya betul-betul S.O.P nya S.O.P nya nasi uduk Di Thailand pun Juga kan Mayoritas non islam ya Itu juga Rada sulit Untuk menemukan Makanan halal Di distrik-distrik tertentu Kalau misalnya Seperti di Bangkok Mungkin banyak Tapi kalau Seperti di Chiang Rai Chiang Mai Itu kan Rada-ada ke utara Itu kan Banyakan mereka Non muslim ya Jadi Untuk mendapatkan Non muslim Makanan Halal Itu kita harus tanya Gitu Mimumai Itu bahasa Thailandnya Oke Ada babi gak Gitu Iya Kalau destinasi viral Sebenernya Seperti di Singapura Kan yang Iconic itu Paling Marlion Adanya di Marina Bay Sands Itu memang semua Isinya orang Indonesia Yang foto Ya itu Dan itu rame banget Gitu kan Jadi Kalau misalnya Destinasi viral Otomatis itu Apalagi Turis luar negeri ya Pasti akan kayak Take a picture Di icon tersebut Gitu Oke Jadi kayak di Apa ya Kayak misalnya kita ke Ke Mekah Pastikan foto dekan kabar Nah itu sih sebenernya Wajar ya Rame ya Gitu Tapi untuk so far Itu ada tip sticknya Gimana caranya Biar dateng gak lagi Orang rame Gitu Misalnya dateng Pengah malam Gitu Atau pagi banget ya Sebelum subuh Udah berangkat Gitu Kayak gue Sama anak-anak gue Gitu lah Mau degang telur Gitu Nah kalau misalnya Dari Bu Siti nih Tempat-tempat viral Yang kayak di tiktok Makanan-makanan yang booming Udah pernah belum sih Kalau denger-dengar sih ya Nih Kayaknya Bu Siti tuh Sering banget ya Kalau makanan tuh Enak sama Enak banget Gak ada yang gak enaknya ya Boleh dong Kalau gue sih ya Apa ya Kalau aku tuh Lebih ke Sesuai tempatnya sih Gitu Worth it gak nih Aku tuh Lebih ke Lihat dulu komen-komen mereka Gitu Kayak gimana sih Gitu Terus Kalau misalkan Tempat-tempat viral gitu Cocok gak nih Gitu Untuk ajak anak-anak Lebih prepare ke situ Terus Aku tuh lebih Istilahnya Lihat Ramainya tuh di jam berapa Karena jujurnya Kalau ramai tuh Kayak agak maus ya Iya Terus udah gitu kan Desek-desekan gitu kan Dan gak memungkinkan juga Kita untuk foto juga ribet Apalagi kalau misalkan Makanan juga Sampai waiting list Itu aku paling gak mau Banget gitu Jadi aku Lebih Lihat dulu komen-komen Set-set lah ya Yap betul Bawa nasi watak gak Bungkus Itu sih Nah kan banyak nih ibu Di tiktok Ataupun instagram Yang viral-viral Kayak makanan Blogger-blogger bilang Ini enak banget Tapi pas kita kunjungin tuh Kayak zong kan Biasa aja Nah kalau menurut ibu tuh Ada gak sih beberapa yang Emang bener-bener enak Sama yang kayak Menurut diri dari ibu tuh Biasa aja Karena yang saya tahu nih ya Kayaknya ibu enak aja Sama enak banget gitu ya Gak enaknya tuh Pengen dong denger Ada yang gak enak gak sih Ada sih beberapa Yang zong gitu Tapi ya Gak terlalu banyak juga Gitu Karena ya Tadi aku bilang gitu Aku biasanya Lihat dulu Gitu kan Seworth it apa nih Tempat buat aku kunjungi Gitu Aku mau minta Tiga rekomendasi nih Tempat destinasi Yang on budget banget Dari Mbak Mala Sama Bu Siti Bisa dicerit Kalau buat di luar negeri Saya lebih Ke Thailand Untuk budget Itu budgetnya masuk Karena kursnya Tidak terlalu tinggi Kita sekitar Jalan-jalan sekitar Bangkok aja Itu udah banyak sebenarnya Destinasi wisata disana kan Terus yang kedua itu Bisa dikatakan Singapura ya Kalau untuk family Karena dari segi Akomodasi Transportasi disana Itu menunjang banget Even lu bawa stroller Itu lu akan nyaman banget Karena disana Transportasinya Sangat baik Gitu kan Tanpa si publiknya Terus yang Terakhir itu Ya mungkin yang masih On budget Sekitar Asia Tenggara aja ya Kalau kalian suka Dengan sejarah Kalian bisa datang ke Vietnam Itu yang paling Rekomendasi Dari sisi saya Kalau dari Ibu Siti Kalau aku Lebih ke domestik Kalo misalkan yang Bener-bener budget Dan bisa spontan Gak perlu prepare Bandung lah ya Kayak ke Dusun Bambu Banyak di Bandung Wisata-wisata alam Juga udah On hits Banget Kalo misalkan Yang kedua itu Yang butuh prepare Kayak Karimun Jawa Gitu dan itu Biasanya Sama geng Atau temen-temen lah ya Desinasi ketiga Itu yang paling Wah banget sih Danau Toba sih Menurut aku Gitu Karena disitu Bener-bener keren banget Istilahnya dari sisi Pemandangannya Semuanya Terus wisata Wisata One Disana juga Keren-keren banget sih Itu Oke thank you Buat Mbak Mala Sama Bu Siti Udah sharing-sharing Tentang traveling Ke Sobat Berkawan nih Buat Sobat Berkawan Jangan lupa Like Subscribe Share Comment Tech Talk Berkapodcast Sampai jumpa Daaaah Sub indo by broth3rmax